Intro Kedatangan warga yang hampir sebagian besar merupakan nelayan ke kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk meminta pertanggung jawaban terkait izin membangun rumah mereka yang tak kunjung di proses. Padahal 10 dari 40 rumah yang mendapat bantuan rumah subsidi presiden telah dibongkar untuk pembangunan rumah baru. Kekesalan warga memuncak karena rumah mereka saat ini telah dibongkar dan harus mencari tempat tinggal baru. Awalnya warga berpikir pembangunan rumah mereka tidak akan mengalami kendala, namun setelah dicek ke lokasi, pembangunan rumah tidak dilakukan di daratan melainkan di laut, sehingga perlu dilengkapi sejumlah persyaratan. Sebenarnya proses ini sebenarnya bukan masyarakat yang harus uruskan MB, itu kontraktor sendiri yang penggunaan tender yang menguruskan MB. Nah ini miskomunikasi sehingga masyarakat datang demo di BAPEDA, demo di PTSP. Sebenarnya ini mekanisme ini mungkin masyarakat tidak ngerti. Prinsipnya pemerintah itu mendukung daripada semua proses pembangunan ini, karena pemerintah sendiri sudah merespon daripada pembangunan ini. Warga kampung nelayan ini sudah dijanjikan akan dibangun rumah 350 unit dari Presiden Jokowi pada tahun 2014, namun hingga saat periode pertama belum juga direalisasi dan baru dapat direalisasi pada tahun ini. Namun pembangunan dilakukan bertahap yang dimulai dari 40 unit. Yang menjadi masalah anggaran yang diprioritaskan pemerintah adalah pembangunan rumah di darat bukan di laut. Setelah koordinasi terdapat kesepakatan penambahan anggaran untuk pembangunan di laut, namun pada kenyataannya perlu dilengkapi sejumlah ketentuan, salah satunya IMB. Berdasarkan kesepakatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, diperbolehkan pembangunan dilakukan sambil pengurusan izin.